Intro Om Swastiastu Selamat berjumpa dengan saya Nima Dede Fijanti Dalam Bincang Tokoh ANTV Bali Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang baru Dan selama satu jam ke depan kita akan Membicarakan tentang Seorang dokter muda yang sangat berprestasi Dan pastinya pemirsa ingin tau nih Nah kita sapa dulu yuk Om Swastiastu Blindra Gimana kabarnya ini hari ini? Baik Devi Pasti sudah sibuk banget ya Karena secara udah gelar dokter Jadi dosen gak sih juga? Iya Jadi dosen juga? Lagi mengajar di Isiden Pasar Lagi mengajar di Isiden Pasar Klain itu kesibukannya apa? Kesibukan ya paling ngisi-ngisi event Ya ini bulan depan ada event di Festival Film Internasional Oke di Bali Di Bali Sama Ada-ada event yang Bulan Oktober Itu untuk di Nusa Dua Apa namanya Konferensi pengacara Pengacara Se-Asia Pasifik Konferensi pengacara se-Asia Pasifik Nah Blindra sebagai apa disana? Kan Blindra dokter seni musik nih Sebagai Ya ini Ada beberapa Yang saya handle Acara untuk kesenian Dan ada beberapa Yang saya handle Acara Saya pameran musik Ada beberapa Pameran bambu Pameran bambu Iya bambu musik Oke tadi kita sudah Memberitahu kan Kepada pemirsa Kalau Blindra adalah Seorang dokter Di bidang seni musik Kenapa Blindra memilih Sebagai dokter Di bidang seni musik? Pertamanya Bukan masalah memilih Iya Menempuh pendidikan Di bidang seni musik Menempuh pendidikan Dari kecil sebenarnya Dari keluarga Udah Artinya Seniman Ya Seniman Alam Otodidak Dari Dari Ini ya Dari kakek Bapaknya kakek Buyut Kakek Terus ibu saya sendiri Kalau dari keluarga bapak Mungkin Senang seni Tapi belum 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 terlalu Jadi pelaku seni Berarti dari nenek moyang ya Udah jadi pelaku seni ya Pelaku seninya mungkin Dari darah ibu Darah ibu Bapak juga sedikit Nah oke Tadi kan kemarin Sudah ada Untuk menempuh gelar pendidikannya Sebagai seorang dokter Beli juga mengadakan Sebuah pegelaran musik Yang sangat unik sekali Yaitu Harkat Bunyi Alam Mangrove Sebenarnya itu Ide nya dari mana sih? Ide nya itu dari Waktu saya Waktu itu Menempuh Studi di Solo Waktu itu Pasca Sarjana S2 Saya mengambil Konsep dari Mangrove Karena kebetulan Saya asli Kedonganan Pesisir ya? Pesisir Nah Pesisir Kedonganan itu Ada dua Pantai Barat Dan Pantai Timur Nah Pantai Timur Mangrove Jarang yang Mau menyentuh Untuk kreativitas Dan kebetulan Saya Di bidang kesenian Saya ingin mengangkat Harkatnya Mangrove Berarti Belinda Sering dong Jalan-jalan ke daerah Mangrove Bukan Buat cari inspirasi Bukan sering lagi Malah saya dari SD Belum sekolah Belum sekolah Belum sekolah Saya sudah di Mangrove terus Ngapain disana? Ada kakek disana Memang tinggal di daerah Dekat Mangrove Jadi waktu kecil Saya memang sering main Di areal Mangrove Di hutan Di lautnya Mangrove Mencari Yu-yu Kepiting kecil-kecil Terus cari ikan Beluncat Yang hanya ada di Mangrove Dan dari situ Saya berpikir Mengapa saya tidak Mengangkat Mangrove Saja waktu Saya membuat tesis Di Pasca Sarjana Dan akhirnya Setelah S2 Ada pembimbing saya Yang namanya Profesor Doktor Pandema di Sukerte Beliau Menginginkan bahwa Mangrove ini bisa Diangkat lagi Ke Desertasi Karena Unik Akhirnya Saya mencoba Untuk mengangkat ini Dan Sebenarnya Saya juga Tidak Tidak begitu Berani Karena Pengalaman saya Belum Terlalu Artinya Pengalaman Belum terlalu Luas Untuk Mengambil Desertasi Terus Habis itu Saya mesti Ragu-ragu Tapi kebetulan Profesor Pandi itu Memberitahukan kepada saya Bahwa ada Biasiswa Dikti Yang Biasiswanya itu Calon dosen Untuk Khusus S3 Berarti Belindra menempuh Pendidikan dokter Dengan Biasiswa Gitu ya Luar biasa banget dong Seperti itu Jadi Kebetulan Prof Pandi itu Memberikan Memberikan Rekomendasi Dan ada juga Nah yang namanya Profesor Dokter Rustopo yang dari Solo Beliau juga memberikan Rekomendasi Bahwa Saya Layak untuk Maju ke Disertasi Untuk dokter itu sendiri Nah kenapa yang diangkat Adalah Harkat Bunyi ala mangrove Memang Harkat mangrove Gak bagus selama ini Bukan masalah Gak bagus Jadi ini Karena kita bicara Harkat Kan bicara Harkat Mertabat Dan lain sebagainya Jadi Mengangkat kembali Bahwa Mangrove itu Apa sih sebenarnya Jadi banyak yang Saya pernah Wawancarai Beberapa tokoh Masyarakat Terus Dari Pemerintahan Dari tingkat Kecamatan Lurah Kabupaten Provinsi Sampai tingkat nasional Kementerian Jadi saya menanyakan Bahwa Mangrove itu apa Sebenarnya Mangrove itu Cuman Yang Ada di pikiran Masyarakat Bahwa Mangrove itu Hutan Hutan bakau Bahwa Mangrove itu Hanya hutan bakau Dan laut Mangrove Yang penghuninya Ya nelayan Tapi kan fungsinya Sangat banyak Ya padahal fungsinya Makanya dari situ Fungsi dari Mangrove itu Sekarang Ya satu Secara umum Abrasi Secara umum Mangrove itu Untuk Ekosistem Ekosistem Alam Mangrove Dan Para-para nilayan Dari segi ekonomi Jadi Kalau dari segi kreativitas Apa sih Yang unik Dari Mangrove itu sendiri Seperti itu Jadi Saya Dari jurusan seni Seni Musik Ingin Mengangkat Bahwa Mangrove itu Bisa gak sih Diolah sebagai kreativitas Seni musik Berarti disitu Belindra bertanya-tanya Apa sih yang saya bisa buat Dari Mangrove itu Seperti itu Nah perbincangan ini Sangat menarik sekali Karena seorang dokter muda Peduli lingkungan Juga mau mengangkat Mangrove menjadi Sebuah karya seni Yang sangat menarik Kita akan saksikan Perbincangan selanjutnya Setelah komersial break Yang berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Setiap hari Sabtu dan Minggu Jam setengah 6 pagi Tentunya Hanya di ATV Di sini kami memberikan berita aktual Dan secara langsung Laporan langsung Aktual dan terhangat Disaksikan keluarga dari berbagai penjuru dunia Yang punya banyak berita seru Panik update langsung dari lokasi Masih terus digelar oleh Poflek Kebayoran Baru Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Dan pastinya menghibur Masih soal hewan Kalau misalnya selamat malam Indonesia Pengen tahu sejarahnya Kenapa nyindennya Bawa-bawa ulang Selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat Jam 12 malam Acara paling seru favorit pemirsa Selamat lagi di Juin Pulaga Indonesia Seru-seruan di pagi hari Dapat hadiah keren Dapat jodoh keren Ya bosnya panas hati The New Eat Bulaga Indonesia Senin sampai Jumat Jam 8 pagi Am TV Peseng juri sih cuma satu Mama Jangan sampai resep keluarganya Dihancurkan oleh alam Mama Jadi harus konsentrasi Jangan ajak ngomong Api umpun keluar cepetan Biar gak tambah hancur Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu Jam 11 siang Am TV Simak informasi lengkapnya hanya di Total Football Hari Minggu jam 6 pagi di Am TV Bersama saya Abang Duit Takut Enggak Dia lapar Masih dalam Bincang Tokoh bersama dengan saya Nima Devi Janti Dan dokter muda kita yaitu Belikade Indra Nah tadi kita sudah membahas tentang mangrove itu sendiri Nah tadi Belindra bercerita tentang Belindra membuat sebuah kreativitas dari mangrove Lalu apa yang bisa dibuat dari mangrove itu menjadi sebuah karya seni musik Banyak sebenarnya yang bisa kita olah dari mangrove tersebut Jadi yang pertama yaitu bunyi-bunyian yang ada di mangrove Bunyi apa yang ada di mangrove memangnya? Saya gak pernah tuh denger bunyi-bunyi mangrove Bunyi-bunyian yang ada di mangrove Ya kalau kita peka terhadap bunyi Itu banyak sebenarnya kita Karena saya jurusan musik ya Untuk mengolah tentang bunyi Jadi bunyi-bunyian yang ada di mangrove itu belum tentu yang ada di tempat lain Tempat lain Seperti itu Jadi bunyi-bunyian burung Terus kepiting lagi makan Terus setelah itu ada lumpur yang bergerak oleh adanya dorongan air Itu juga kedengeran ya? Kedengeran Kalau misalnya kita peka terhadap bunyi Suara-suara burungnya bukan suara burung biasa Beda? Apa bedanya? Burung mangrove dengan burung-burung yang hingap di pohon-pohon beda Bedanya apa tuh? Ada burung bangau Terus transit dari burung-burung yang dari Australia Transit ke mangrove Terus akhirnya ke samudera yang lain Itu mangrove itu adalah tempat transit sebenarnya Jadi dari situ Dari situ mangrove itu Itu saya bilang unik dan tidak ada yang lain sebenarnya Kalau kita bisa ambil dari tempat tersebut Dari pengolahan limbah Dari pengolahan limbah Pengolahan limbah Jadi di mangrove itu banyak limbah sebenarnya Dan saya dari segi musiknya Saya ambil dari limbah pepohonan Dari batang pepohon mangrove Jadi menjadi limbah Saya coba untuk mengolah batang tersebut menjadi alat musik Nah berarti beli kade ini tidak memotong mangrove yang masih tumbuh Tapi mengambil yang sudah mati Tidak sama sekali tidak ada pemotongan Jadi izin juga perlu Perlu dijalankan Artinya Saya sebelum masuk ke mangrove Biarpun rumah saya ada di dekat mangrove Dekat pantai Tetap saya itu Menjalankan yang namanya izin Gimana tuh cara minta izin ya Ada ritual khusus Atau perizinan dari segi pemerintah Dari segi pemerintah Dan izin dari segi yang Yang menjaga mangrove Ya karena kita sebagai orang Bali Itu percaya sekali ya Dengan hal-hal seperti itu Dari segi pemerintah Saya izin dari ke Kembang Apa namanya? Kembang Sepol Kembang Sepol Dari pemerintah provinsi Terus abis itu Dari Dinas Kehutanan Provinsi Dari Kementerian Di kantor pusat Jakarta Juga saya minta izin untuk Mengolah mangrove Sebagai ajang kreativitas Ajang kreativitas Nah terus dari hasil Pengolahan mangrove itu Pohonnya itu Bli Indra bentuk sebagai apa? Karena kan alat musik macam-macam tuh Ada gitar Ada violin Ada piano Dan lain sebagainya Sebenarnya bentuk dari alat musik itu Ada alat musik petik dan tiup Oh petik dan tiup ya Kalau saya bilang gitar Ya Petik berarti Petik sih Cuman itu juga bisa dibilang kecapi Oh gitu Jadi ini dari jenri alat musik mie Alat musik petik dan tiup Ada juga yang digesek Karena yang dipetik itu juga Bisa digesek Berarti macam-macam ya Yang bisa dibuat dari sebatang pohon mangrove itu Sebatang pohon mangrove Yang bisa digesek dan dipetik Bisa digesek dan bisa dipetik Mungkin nanti bisa dipraktekin kali ya Secara gesek dan petiknya Terus abis itu ada juga alat yang Dari pohon mangrove yang saya olah Agak bulat gitu ya Terus abis itu saya bisa olah sebagai alat musik petik Buahnya? Buah mangrove atau batang pohonnya? Terus bagaimana antusiasme dari Orang-orang yang menyaksikan itu sendiri? Karena ini kan merupakan sebuah pertunjukan Atau pegelaran yang baru ya Bisa dibilang baru Karena saya sudah men-survey Artinya men-resep seluruh Indonesia Dari Sumatera Ada juga mangrove Terus Jawa Barat Jawa Tengah Eh Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sampai ke Timur Sulawesi Kalimantan Saya mewancarai beberapa tokoh masyarakat Dan saya tanyakan bahwa Apakah ada yang mengolah tentang mangrove Yang mengolah yang ini ya Untuk kreativitas seni Ternyata tidak ada Tidak ada sama sekali Dan ini baru pertama kalinya loh Di Indonesia ternyata ya Kalau saya bilang Indonesia Memang pertama kali Karena ini juga disertasi Untuk disertasi ya Terus yang saya pernah juga tanyakan Untuk di mangrove Di seluruh dunia juga belum Di seluruh dunia juga belum Luar biasa banget loh Udah gelar dokternya dapat beasiswa Terus disertasinya juga Apa ya Pertama kali Pertama kali yang ada di dunia Seperti itu Bisa dikatakan di pertama kali Nah bagaimana Beli sendiri dalam musik Dan mengkampanyekan lingkungan Pastikan ada tujuan-tujuan tertentu Mengangkat Memanggrove Harkat mangrove itu Sebagai sebuah disertasi Sebenarnya memang dari Sudah lama sih Sebenarnya saya mengkampanyekan Antinya Sebelum sekarang sih Masih ada isu-isu ya Seperti itu ya Lagi booming nih mangrove ya Tapi sebelum itu Saya sudah Sebenarnya sudah Mengisukan bahwa Kita perlu lestarkan Dan jaga mangrove Inti dari Harkat bunyi Alam mangrove itu kan Melestarikan Menjaga Dan Mengembalikan Kewibawaan mangrove tersebut Ya sekarang kan Lagi booming Isu-isu tersebut Jadi waktu saya Mengkampanyekan Dan saya mempunyai ide Untuk mengangkat mangrove Itu di tahun 2010 Saya ingin mengolah mangrove Ingin mengajak teman-teman Untuk bagaimana sih Manggrove bisa kita olah Untuk ajang kreativitas Seni Seni dulu Karena saya jurusan seni Nah dari situ Saya mengajak teman-teman Dari masyarakat Kedonganan Dan khususnya untuk membuat Pergelaran seni Waktu S2 Karena dari sebuah Pergelaran kan Orang jadi lebih tertarik ya Daripada kita olah Begitu saja Karena kita menyedot penonton juga Benar-benar Kita juga mencari sponsor Wajib ya Kalau gak ada penonton Gimana pertunjukannya garing Wajib buku nya Nah terus Untuk ajang S3 Untuk Apa namanya Mengkampanyekan Waktu saya desertasi Mengangkat mangrove lagi Itu membuat Pegelaran lima kali Jadi tidak hanya sekali Tidak hanya sekali Yang pertama Saya mencoba untuk Mengajak seniman seluruh Bali Pertama itu Terus yang kedua Saya juga Mengolah Bagaimana sih Seni seluruh Seni global Jadi bukan seni musik saja Ada tari Ada musik teater Seni rupa Juga disitu Saya mengajak teman-teman Untuk mengolah Bagaimana sih mangrove itu Bisa diolah Seperti apa sih mangrove itu Kalau di tari Menjadi berbagai macam Kalau di seni rupa Apa sih yang jadinya Kalau di teater Apa sih jadinya Kalau di musik Apa sih jadinya Seperti itu Jadi ingin menarik Benang merah Bahwa bukan seni musik saja Seperti itu Jadi ada beberapa Kesenian yang bisa Kita olah dari Konsep mangrove tersebut Nah tadi Blinda Sudah bercerita tentang Bahwa mangrove itu Ternyata tidak hanya Bisa dibuat Berbagai macam hal Yang berkaitan dengan lingkungan Tapi juga Berkaitan dengan seni Dari seni musik Seni tari Maupun seni teater Kita tentu pengen tahu Gimana sih secara spesifik Manggrove itu Jadikan sebuah kesenian Tapi setelah Komersial break Yang berikut ini Jadikan sebuah kesenian Kamiun Setiap hari Sabtu dan Minggu Jam setengah 6 pagi Tentunya hanya di ATV Jadikan sebuah kesenian Duit Takut Tidak Dia lapar Terima kasih telah menonton 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 nilaian ada tapi cuma sebuah beberapa akhirnya di Kedonganan, Kelan itu sebenarnya sama cuman view di Kedonganan itu agak lebih memanjang jalannya, dari jalan untuk masuk ke lautnya itu, itu ada jalan yang betul-betul merefresh mata, merefresh pikiran, karena kita masuk hutan itu bukan bukan berarti masuk hutan bagaimana ya seru kalau mangrove ini seru kalau hutan mangrove yang ada di Denpasar yang sudah dikembangkan dan sudah menjadi destinasi, dan itu sudah ada di Denpasar itu hampir sama sebenarnya, seperti itu cuman kan di Denpasar sudah sekarang bagaimana di mangrove yang lain nah seperti itu saya bilang ke pemerintah supaya kita gak melulu jalan-jalan ke pantai lagi, ke pantai lagi akhirnya pemerintah menyarankan bahwa tergantung sekarang yang mengelola di desa masing-masing seperti itu nah jadi saya juga sudah sampaikan kepada kepala desa Lura dan masih tahap proses masih dalam proses untuk mengembangkan jadi memang tujuan untuk membuat disertasi adalah supaya apa yang kita tampilkan itu mampu berguna bagi seluruh masyarakat seperti itu nah Bli Indra ini masih sangat muda berapa sih umurnya kalau boleh tahu pasti 20-an ya September depan 29 September depan 29 berarti masih sangat muda nah kenapa pada waktu itu masalah pribadi dikit boleh ya memilih di bidang seni musik selain karena dari nenek moyangnya tadi saya dulu sekolah SMP itu di swasta setelah itu mau ke SMA itu saya maunya ke negeri ada beberapa teman 4 orang ya dulu kecil biasa lah eh sekolah dimana ayo disini-sini ya ikut terus akhirnya orang tua juga mendukung ayo kita sekolah di kesenian kamu kan pintar kamu kan pintar juga main gambelan ayo sekolah di seni terus saya ngomong ke orang tua akhirnya didukung juga akhirnya saya sekolah di SMK 3 sekolah 3 dan didukung sampai sekarang menjadi seorang doktor sampai S1 di Isiden Pasar S2 di Isi Surakarta dan akhirnya biasiswa dikti jatuh juga di Isi Surakarta berarti udah kemana-mana ya pernah ke luar negeri gak untuk memamerkan keahliannya di bidang seni musik pasti pernah dong ada ada beberapa yaitu di Belanda di Utrecht setelah itu di Perancis setelah itu di Romania cerita dong pengalamannya bagaimana supaya bisa memotivasi anak muda gitu di bidang seni terutama biar bisa jadi dokter seperti Belindra semua itu ada yang tergantung pada diri kita sendiri apa yang kita lakoni dari kecil dari apa yang kita sukai dari kecil itu dari suka dulu menjadi hobi dan menjadi tanggung jawab kita karena hobi itu apapun bidang kita entah itu seni entah itu di bidang lain jadi suka dulu suka niat hobi setelah itu diseriuskan dan akhirnya menjadi tanggung jawab untuk ke depannya nah saya pengen tau tuh lebih banyak tuh gimana sih caranya seorang anak muda bisa menjadi seorang dokter tapi pemirsa harus melewati komersial break yang berikut ini disini kami memberikan berita aktual dan secara langsung laporan langsung dan terhangat disesikan warga dari berbagai penjuru dunia selamat malam indonesia Senin sampai Jumat jam 12 malam on TV Sub indo by broth3rmax Sejak 2 Oktober 2009, Batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik jadi gak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo tapi di Jakarta juga ada batik namanya Batik Betawi. 2016 status masih gak jelas. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng disini. Dijamin jadi jago ngegombal. Bapak mudah bikinin jamu. Cakap! Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Alm TV Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar. Setiap hari. Alm TV Duit! Takut. Enggak. Dia lapar. Masih bersama saya, Nima Dedevi Janti, dalam Bincang Tokoh ANTV Bali. Tadi kita sudah mendengar bahwa seorang beli indera ini, dokter muda yang juga mendapatkan beasiswa. Dan sudah mampu keliling dunia dari hasil dia melakukan kreasi seni. Tadi kan beli indera sudah bercerita bahwa seorang anak muda harus menekuni dari kesukaannya dulu, selanjutnya menjadi hobi, hingga akhirnya menjadi sebuah tanggung jawab untuk merealisasikan cita-citanya seperti itu. Nah tadi beli sudah banyak juga berkeliling ke luar negeri. Nah apa sebenarnya bedanya musik dari luar dengan musik khas Bali sendiri? Sebenarnya bukan masalah perbedaan. Jadi itu kembali lagi ke tradisi masing-masing. Terkadang Indonesia, kita melihat musik barat itu adalah musik modern. Kan ngebeat gitu, lebih gaul. Terus akhirnya, ya kebalikannya juga, orang barat melihat musik tradisional Indonesia, ya seperti itu. Sangat excited juga. Iya, sangat excited juga dan akhirnya orang barat itu bilang bahwa ini musik modern. Oh gitu ya? Malah kebolak-balik ya? Sama seperti ini. Dan banyak sih seniman yang saya sayangkan ya untuk tahu bahwa kita harus belajar tradisi kita dulu sebelum kita belajar untuk mengenal dunia luar. Jadi kalau bisa kita tahu dulu bahwa apa sih yang kita punya, basic kita apa sebenarnya untuk keberkesenian. Biar tidak nanti di saat kita keluar atau keluar negeri, ditanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesia-nya di mana? Bali. Nah, apa yang kamu bisa di Bali? Ciledet paling itu. Kalau misalnya kita ga bisa main gamelan gitu misalnya, atau ga bisa nari. Tradisi Bali, dan tentang berkesenian. Ya kita mau ngomong apa? Saya hanya bisa main gitar. Nah, gitar kan punya orang barat. Enggak akar dari Bali. Oke, kalau misalnya orang barat bilang bahwa yuk pintar main gitar. Tapi yuk bisa ga main dengan musik tradisinya. Kamu sendiri seperti itu. Ya kan malu dong kita kalau misalnya ditanya seperti itu. Nah, jadi kalau saya dari perbedaan itu semua musik itu sama. Tidak ada bedanya. Tergantung kita niat belajarnya. Cirikas. Cirikas mungkin yang bisa membedakan. Cirikasnya kalau di Indonesia, sebenarnya musik Indonesia adalah musik gamelan. Musik gamelan ya, basicnya dari semuanya. Basicnya musik gamelan. Sebenarnya Indonesia dikenal musik of Java. Music of Java. Nah, gamelan. Bisa dijelasin sedikit. Gamelan. Jadi gamelan itu tradisi dari musik Indonesia. Kalau di barat, ada yang namanya gitar. Seperti itu kan. Kalau di California, gitar akustiknya. Yang betul-betul itu, itu yang jadi musik of country-nya dia. Jadi beberapa tradisi-tradisi musik, ya banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia, ya kalau kita bilang tradisi Indonesia gamelan, makanya kalau di Sunda, itu ada gamelan Sunda. Gamelan Sunda beda-beda ya, gamelan Bali, gamelan Jawa. Kalau di Jakarta, gampang keromong. Kalau di Jawa Tengah, ya gamelan Jawa. Ada sekaten, gamelan paling besar. Terus kalau di Bali, gong kebiar, gong gede, seperti itu. Nah, kalau di luar Jawa, Bali, itu keseniannya banyak mengacu kepada seni rakyat. Maksudnya seni rakyat itu seperti apa? Seperti di Sumatera. Sumatera itu kan banyak tentang seni rakyat. Apapun yang dilihat dari aktivitas rakyat, itu yang dipakai untuk berkesenian. Seperti Talempong. Talempong itu? Talempong dari Sumatera, Padang. Terus, itu dari, kalau dibilang gamelan, sebenarnya mengacu kepada gamelan Jawa sebenarnya. Dari bentuknya, ya. Dari bentuknya. Tapi dari segi suara, dari segi bunyi, itu sudah punya paka masing-masing. Paka masing-masing. Berarti akar dari seni itu adalah, seniman itu mungkin terinspirasi dari kegiatan sehari-hari masyarakat saja, gitu ya. Sebenarnya seperti itu semua. Berlangsung alami, natural. Kesenian itu datangnya dari, itu, dari apa namanya, dari aktivitas masyarakat. Dari aktivitas masyarakat. Iya. Jadi cari inspirasi itu, seniman nggak usah jauh-jauh, gitu ya. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, apa yang harus kita lakukan. Kayaknya tadi lihat mangrove itu bisa dijadikan sebuah inspirasi. Tidak usah kita datang jauh-jauh, misalnya mau ke pantai, pantai mana sih. Padahal kita sudah punya pantai sendiri. Terus setelah itu, ya kalau kita nggak punya sawah, okelah. Oke lah, kita datang ke sawah. Biasanya kalau yang banyak ya band-band, seperti itu ya, band-band nasional. Itu kan datang inspirasinya dari sakit hati, pacaran, dari sakit seneng-seneng. Ya itu, inspirasinya dari situ, dari rasa. Sebenarnya semua kesenian itu dari rasa, turun ke pikiran, setelah itu dituangkan. Menjadi sebuah seni kreativitas. Lalu dipertunjukkan, dinikmati oleh semua orang, seperti itu. Kalau makanya namanya seni pertunjukan ditunjukkan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaannya itu sangat spesifik sekali sebenarnya. Dan memang perlu jadi dokter dulu buat pahamin semuanya. Karena kita tahunya cuma kulit luarnya saja, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah banyak mengetahui dari Blikade ini. Nah tadi Blikade juga mengatakan akan tampil di beberapa pertunjukan, kan. Nah di situ ada proyek-proyek baru lagi nggak? Atau rencana-rencana untuk memajukan kesenian Bali itu seperti apa? Ini sih sebenarnya proyek untuk ke depannya ada beberapa event. Dan untuk memajukan seni ke depannya, ya mungkin beberapa di kampus. Untuk mengerti tentang bagaimana seni. Seni akademis lah intinya. Jadi beberapa untuk seni di kampus itu, ya perkenalan kepada mahasiswa bahwa kesenian itu apa sih sebenarnya? Kesenian itu hanya bisa sekedar kita untuk pertunjukan atau seni itu kita bisa mengkritisi, kita bisa olah menjadi ajang kreativitas untuk masyarakat, untuk akademis, dan untuk pemerintah. Jadi kita tidak hanya melakukan sebuah pertunjukan, tapi juga melakukan sebuah hal yang berguna ya bagi seluruh komponen masyarakat. Kalau untuk pemerintah, kita mengadakan kesenian untuk mengkritisi tentang apa sih? Contohnya nih seperti apa nih? Agak sensitif nih, mungkin bisa dikasih contoh ya. Mungkin kalau untuk pemerintah, paling untuk mengkritisi apa sih yang sudah kebijakan-kebijakan. Terus untuk masyarakat, kita untuk berkesenian di masyarakat, untuk menghibur masyarakat. Sebenarnya seni itu, cuma kita kalau bisa berpikir untuk efisien, seni itu ada tiga. Seni industri, seni masyarakat, dan seni untuk seni. Seni untuk seni? Bisa dijelasin? Bingung nih. Seni untuk industri, kita tahu seni-seni untuk industri ya kita jual, yang kita rekaman. Seni untuk masyarakat, untuk menghibur masyarakat. Karena seni itu banyak yang... Kalau di Bali mungkin untuk yatnya juga ya, diaturkan, dipura-pura. Dan seni untuk seni itu, yang ini yang sebenarnya banyak yang seniman harus ketahui bahwa seni untuk seni itu, kita mengerti tentang estetika. Bukan berarti kita estetika itu semua indah. Memang semua indah. Tapi bukan berarti indah itu di saat mata orang lain melihat itu indah, bukan berarti mata saya bukan berarti itu indah. Bukan indah secara umum, tapi indah yang lebih spesifik. Tapi indah lebih ke akademis seni. Jadi gini, seni untuk seni itu, hanya orang yang mengerti tentang seni yang bisa menilai itu. Jadi benar-benar dari hati gitu ya? Dari hati, dari rasa, dari mata, pengamat. Pengamat. Dari pengamat seni, jadi sebelum berkesenian, jadi kan ada penikmat dan pengamat. Nah, dari situ menikmati seni. Artinya gini, seni untuk seni itu, misalnya saya yang membuat karya untuk seni. Karya seni. Contemporer gitu misalnya. Terus setelah itu... Nah, pasti akan jadi perbincangannya sangat panjang sekali. Kepada orang-orang seniman yang menonton tersebut. Seniman-seniman yang akademis, seniman profesional, profesor, entah itu apa. Kalau kita ngomongin seni untuk seni... Nah, seni untuk seni ini panjang sekali nih. Tapi harus ada yang lewat dulu gimana beli. Boleh ya, nanti kita akan mendengar bagaimana seni untuk seni itu setelah komersial break yang berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung. Ketual dan terhangat. Disaksikan keluarga dari berbagai penjuru dunia. Yang punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya selamat malam Indonesia, pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya gak bawa-bawa ulang? Selamat malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Tidak. 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 Sejak 2 Oktober 2009, Batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik. Jadi gak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo. Tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya Batik Petawi. Kembali bersama dengan saya, ini Maria Devi Janti dalam Bincang Tokoh ANTV Bali. Tadi kita sudah membahas tentang Bli Indra yang memberikan berbagai macam perbedaan-perbedaan dan pemahaman gitu ya. Tentang seni industri, seni masyarakat dan juga seni untuk seni. Tadi sudah banyak sekali dikatakan bagaimana seni untuk seni itu harus datang dari dalam hati. Dan hanya dipahami oleh seniman seperti itu. Iya, bisa dipahami oleh seniman dan akhirnya kita lari ke filosofi. Aduh, berat nih kalau sudah filosofi. Seni yang digarap itu filosofinya seperti apa, konsepnya seperti apa. Dan tidak sekedar untuk kita pegelaran saja. Jadi setelah kita pegelaran, apa sih yang mau kita pesankan kepada masyarakat? Harus sampai ya pesannya kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya kontemporer, tidak semua masyarakat mengerti tentang kontemporer. Jadi orang seniman, seniman yang pelaku seni, itu harus mengerti tentang apa sih yang digarap oleh seniman tersebut. Jadi, tidak sekedar bahwa seperti ini. Contohnya kalau misalnya gong di Bali itu kan disakralkan. Gong di Bali itu, kalau setiap bermain gong di Purul, pasti ada Banten. Iya, Banten ritual khusus. Nah, kalau untuk di seni, gong kalau dilempar, itu kan sangat tidak beretika. Tapi kalau untuk di seni, kita bisa bilang itu estetika. Kita bisa bilang itu estetika. Jadi memang harus ada pertanggung jawaban dari apa yang diperbuat oleh seniman itu sendiri. Saya lempar gongnya. Lah, kenapa dilempar? Ada pertanggung jawaban. Karena ada, oh karya ini memang harus dilempar seperti ini. Karena gong itu, visualnya memang gong. Tapi yang saya maksud, itu bukan gong. Jadi kan hanya para seniman yang memang dari seni akademis ya, bisa menyampaikan bahwa semua instrumen seni itu, kita pandang dari sudut mana. Nah, ini yang menarik. Bahwa selama ini orang menganggap bahwa seniman itu tidak perlu ke bangku sekolah. Bisa dari bakat alam dan juga pengalaman-pengalaman. Sebenarnya seni itu, sekolah di seni, seperti yang Isidenpasar, artinya untuk mencapai bahwa cita-cita Isidenpasar itu bukan menyedot para seniman untuk sekolah, hanya sekedar sekolah. Bukan. Kita di kampus Isidenpasar itu tidak hanya sekedar menampung. Jadi gini, di kampus lain tidak menerima, yaudah lari ke Isidenpasar, tidak. Oh, nggak boleh kayak gitu ya. Dan kita biarpun sedikit mendapatkan mahasiswa, tidak apa-apa. Karena apa? Visi dan misi kita adalah Isidenpasar itu mencetak mahasiswa yang mampu membuat lapangan kerja sendiri. Sendiri. Bukan ikut kepada orang lain, tapi mahasiswanya mampu membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah, terkait lapangan kerja itu, sekarang kan banyak sekali seniman-seniman Bali yang memang melakukan pegelaran-pegelaran di cafe, hotel, tapi tarifnya itu sangat rendah. Bagaimana belindra mengkampanyekan hal tersebut sehingga bisa harkatnya itu terangkat. Itu sebenarnya, itu sangat bermasalah sekali karena semua dari segi ekonomi, pencitraan terutama pencitraan. Bahwa untuk apa sih kalau misalnya kita mau melestarikan seni tapi kita menjadi, maaf, tanda-tanda kutip, pelacur. Mau, mau dibayar sedikit. Sedikit. Untuk apa? Hanya sekedar kita untuk mencari pencitraan bahwa ini loh sanggar ini eksis. Untuk apa? Kalau misalnya kita mau menjaga seperti itu, ya kita harus bisa menerima tarif yang kita memang betul-betul pantas gitu. Jangan cuma glamour saja yang dibayar mahal ya? Sebenarnya banyak sih yang dari, ya maaf, dari, Dari bidang pariwisata, misalnya dari, dari IU-IU Mau ke Bali terus abis itu ada menyuguhkan kesenian. Terus abis itu kita cari yang paling murah gitu kan. Ya sebenarnya kembali, kembali lagi ke para seniman. Kalau mau yang paling murah ya seadanya. Kalau mau yang paling mahal ya beda lagi. Ya kembali lagi ke masyarakat seniman. Dan ini memang harus menjadi perhatian dari seluruh pelaku pariwisata, juga pemerintah, dan pelaku seni. Memang harus seperti itu. Nah saya ingin untuk yang terakhir, apa yang pesan-pesan yang bisa Beli Indra berikan kepada anak muda supaya mereka bisa nih seperti Beli Indra gitu. Pesan-pesan untuk teman-teman seniman, khususnya dari Bali dan Indonesia. Untuk tahu seni, untuk memperkenalkan kesenian, belajar dulu bahwa bagaimana sih rumah kita. Pelajari dulu rumah kita, pelajari dulu apa sih yang kita punya. Pelajari dulu, kuasai dulu apa yang kita punya untuk diri kita, untuk basic kita. Setelah itu baru kita belajar untuk keluar. Jadi bekali diri sendiri, berkesenian. Bekali diri sendiri, setelah itu baru kita mencari bekal untuk keluar. Seperti itu. Pasti nantinya kita akan menjadi seorang seniman yang baik. Kita akan menjadi seorang seniman yang akan dihargai. Dihargai oleh semua pihak gitu ya masyarakat. Baik, terima kasih sekali perbincangan yang sangat menarik. Memberikan banyak sekali ilmu kepada saya yang buta banget nih masalah seni meskipun orang Bali ya. Jadi malu sendiri kan. Nah terima kasih atas satu jam perbincangan yang sangat menarik. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Baik, demikianlah tadi perbincangan yang sangat baik sekali dengan Beli Indra, seorang dokter muda di bidang seni. Nah seni itu dapat kita tarik bahwa seni adalah merupakan tidak hanya tentang aktualisasi, tapi juga bagaimana berkarya dari hati untuk kebaikan seluruh masyarakat. Demikian bincang tokoh pada hari ini. Kita berjumpa di bincang tokoh selanjutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!